Kenapa sih mas? Mau kerja di Surabaya? Pipi bangun Pip! Apaan sih? Kamu berdua udah balik sih? Yang terakhir masih ingat sepuluh merupakan apaan? Hei enak kecil, ngapain kamu kesini lagi? Ngecek! Ngecek? Eh mau minta ke TB lecek Binatang apa itu? Haha, mendingan gue ikut menimbul ke sana, oke? Waduh, kok gelap deh? Bos, jangan macem-macem deh! Kalau begini caranya, oh gue jadi mas kerja Kamu bilang apa? Ini tanda-tanda dia akan datang menangis janji Tolong layani dia dengan baik Lятиh 3 BABAK Mereka BABAK BABAK Czyteth Uhhh 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 U inch U inch U hiç Uch Uhhh bunları Eh 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 Percaya deh, apalagi kamu sudah berani menggindah sama istriku, terus bagaimana? Masa istriku dibilang monyet? Kalau bos nggak percaya, ayo kita bukain! Ayo! Mana? Bener bos, Ogut nggak bohong, tadi emang Ogut lihat monyet di situ Tapi yang jelas, nyata-nyata di tempat hidro itu siapa? Haa, emung! Tidak! Kamu sudah berani menggindah aku Asal tahu saja, kamu ikut aku atas perintah bosmu yang di gunung Jadi kalau kamu macam-macam, terpaksa aku kembalikan kamu ke gunung Ampun bos, Ogut nggak mau balik lagi ke gunung Pemandangannya monoton Mendingan Ogut tinggal di sini bisa enjoy nonton televisi Dikasih kerjaan lagi, kalau solo paling Ogut disuruh bertampak sampai botak Ya dari dulu kamu sudah botak Jadi kamu nggak usah kembalikan ke gunung Gak bos, kalau bos mau hukum Ogut, rumah aja deh di sini Jol, aku nggak bakalan menghukum kamu Walaupun bagaimana, aku masih butuh kamu Kalau begitu Ogut mau menjalani hukuman sendiri Ogut mau puasa Lu gimana sih, lama-lama tungguin papa tuh Ma, berangkat dulu ma Baik-baik kalian ya Sisi berangkat dulu ya ma Assalamualaikum Ayo masuk Apaan sih masuk-masuk, orang udah di dalam mobil juga ya pa Kalau pagi itu mesti cepet-cepet Jun Karena macet di jalan Biar kita jalannya cepet, kalau macet mah tetep aja macet pa Tuh tau, apalagi kalau udah masuk jarur lambat, lebih macet lagi Iya pa Bos, obat mau keliling dulu ya Iya, tapi jangan keasikan, nanti lupa tugas kamu Rebes Bos, sebatang dong Apa? Rokok Kamu ngerokok juga Hehehe Buah kemiri, buah ketapang Hehehe Kadang-kadang Gila Makin berlagu saja kamu Buah selasi di tepi danau Apa itu Terima kasih lah ya Hehehe 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 Komputer kebakar, komputer kebakar Ini gara-gara si Andi ini Gak matiin komputer Aduh, kemana itu bocah Baca mantra sambil pegel gak nongol-nongol Jangan-jangan ketak kebahasa itu anak Eh, kemana saja kamu Saya kira lupa pulang Ogut juga dengar kuping Ogut sampai pengang Mana sekarang? Tenang, tenang Kalau soal duit aja bos doku amat dah Tokunya dong Baru tau aku Kalau ada tuyul doyan rokok Kenapa gak jadi tukang sulap saja? Kalau Ogut jadi tukang sulap Siapa yang mau ngontong? Ya bangsa kamu, Bota Masa bangsa aku? Kalau bangsa Ogut, mah Rata-rata udah bisa semua Jadi gak canggih lagi Eh, mana setoran? Udah ngantuk nih Udah malam Dikendit gak nih? Eh, Ogut mana doyan duit Yang doyan duit kan bangsa buah sendiri Gak salah gue membelikan TV kamu Prestasi kerja kamu meningkat Ya, itu kan hasil kerja Ogut Dari beberapa rumah Enem, nasi kudanya Kak Asinan nih Masa tadi menurut saya udah cukup loh Menurut mulut kamu memang cukup Mulut kita orang kan beda Si Inem kali mau kawin, mah Oh, gak bener sih Dia kan ke patah kuno Mata-mata masak Kak Asinan Disanggung mau kawin Eh, tapi bener loh Enem Lo kan udah cukup umur buat Merit Merit, ya gak? Merit, Merit apa sih? Merit itu Kalau menurut dari kesehatan sih Adalah pilihan terbaik Buat mencegah virus HIV, Enem Gitu, enggak wujud Maksudnya Merit itu menikah, Enem Kalau kamu sudah punya calon Gak ada salahnya kan? Iya, nanti tak bantuin ngadain bestanya Bener Tapi, bodi saya kayak gini Apa ada yang mau ya? Pasti ada, Enem Lo kan super seksi Iya, kayak sempetnya Makanya dicari, Enem Dicari Kok jodoh dicari, Pak? Oke, nanti kita cari di pasang Yes Ikan kalau dicari di pasang Yes Halo Siapa ini? Aku Bondan Loh, suara Pak Bondan kok ayam sih? Aku lagi pilep, Nih Udah minum obat belum, Pak? Ntar ketulusan loh sakitnya Aku ingin bicara dengan kamu Tolong kemari ya Awas Jangan sampai enggak Ntar gue pecat loh Masuk Masuk Siang Siang Kamu Bapak Kamu ini sebenarnya ada apa sih? Loh Saya ini menunggu Bapak ada perlu apa Kamu sakit? Oh, Bapak bercanda Tadi Bapak telepon Saya disuruh datang kemari Katanya ada yang penting Mau dibicarakan Saya jadi enggak ngerti nih Saya enggak merasa telepon kamu Terus Siapa yang nyuruh kamu kemari? Sungguh, Pak Ini enggak main-main Tadi memang suara Bapak agak lain Tapi Bapak ngapunya kan lagi film Malah Bapak ngancur Kalau saya enggak datang Bapak mau mucat saya Hah? Mucat kamu? Sekarang gini aja deh Kamu lihat Saya pilih enggak? Saya sakit enggak? Ayo Kamu itu masih muda Kok jadi aneh-aneh sih? Ini sungguhan, Pak Saya enggak mungkin doang mempermainkan Bapak Tapi saya mau kanya Tadi sebelum saya kemari Bapak sempat keluar ke ruangan enggak? Kalau itu betul Saya sempat ke kamar kecil Terus ke ruangannya Pak Rukmana Ya kira-kira 10 menit lah Maaf deh, Pak Kalau begitu Berarti ada orang iseng yang mau mempermainkan saya Ya sudah lupakan saja Anggap ini satu kejadian lucu buat kita Terus kamu selidiki Siapa di antara karyawan yang suka iseng main telepon Laporkan pada saya Nanti saya tegur dia Baik, Pak Permisi ya, Pak Cara kerja Bapak itu Baik sekali Ketikannya Rapi Bersih Dan teratur Terima kasih, Pak Pujian Bapak berharga Lebih dari 1 juta rupiah, Pak Tapi ada satu yang dilupakan Atau disengaja untuk dilupakan Soal apa itu, Pak? Begini, Pak Deo Perusahaan kita itu sudah ada prosedur dan sistem kerja Rule of game itu harus dijalankan Bukannya Bapak itu sudah paham semua tentang perusahaan kita ini kan? Seharusnya laporan yang begini ini Tepatnya diberikan kepada Bondan Begini, Pak Tadinya saya itu ingin bekerja cepat dan serba efisien Tapi saya melihat Pak Bondan itu kesibukannya sangat padat Jadi langsung saja Saya serahkan kepada Bapak begitu Memang Maksud Pak Deo itu baik Tapi jalan pintas seperti itu Tidak berlaku di dalam perusahaan kita ini Maaf loh, Pak Ini benar-benar saya itu tidak punya maksud-maksud tertentu Kecuali saya ingin bekerja yang lebih baik dan baik di tempat ini, Pak Baiklah kalau begitu Semuanya ini Bawa kembali Dan serahkan padalah Pak Bondan Iya, Pak Terima kasih Sampai jumpa Karyawan-karyawan di kantor lagi pada rame loh, Mas, sekarang Ala, paling demonstrasi karyawan minta kenaikan gaji, Pak Bukan, bukan itu Lalu masalah apa? Gini Mereka semua termasuk saya Pada kehilangan uang Kehilangan uang Terus Belum ketahuan siapa yang ambil Ya itu Masih gelap Makanya penjagaan satpam juga semakin diperketat Jun Keliatannya aku harus sidak sekarang ini ke kantor bapakmu Itu ide yang bagus, Amjin Yes, alright Bisa dibikinin deh, bos Itu mah urusan sepele Buat kamu itu memang sepele Tapi buat aku Alperu Ogut kerjain tuh si Bondan Itu beride yang berlian Yul Gak salah kamu berbakti sama Amjin Gak salah kamu berbakti sama Amjin Ogut lo sentir tuh torpedonya si Bondan Satu tahun juga penyakitnya gak bakal sembuh Dengan begitu Bos bakal menggantikan kedudukannya Pak Bondan Yes Aku harus lihat keadaan di dalam kantor bapak Bos Oh aman Aku harus amankan jalan yang dilalui bapak Bos Oh juragan si Kutil belum datang Kalau begitu aku mau periksa kamar bapak Bos Bapak Bos Kenapa kamu? Lebih baik kita pergi Bos Tugas saya terhalangi pasukan turbo Bos Ayo Bos, kita cari tempat yang aman Bos Kenapaan saya ini? Ayo Bos Bersih, Bu Cepetan barang kita Kamunya ada-ada saja Kenapa sih mas? Mau kerja di Surabaya? Pi, Pi, bangun Pi Apaan sih? Kamu berdua udah balik sih? Yang terakhir masih ingat sebelum lupa Apaan?